Hi guys, selamat pagi, happy weekend Guys, ikut aku yuk Aku mau ngajak kalian jalan-jalan virtual lagi nih Tapi kali ini aku mau jalan ke kota Ansan Kota Ansan itu terkenal dengan kota dimana banyak sekali orang asingnya Bisa dibilang itu foreigner town ya Jadi banyak banget deh orang asing disitu Tempat berkumpulnya orang-orang asing dari berbagai negara Gak cuma Indonesia aja Ada dari Pakistan, Bangladesh, China, Thailand, Vietnam Pokoknya banyak deh dari berbagai negara Dan kota Ansan itu dikenal banyak bahan-bahan untuk masakan orang luar Jadi kalau seandainya kalian lihat teman-teman pekerja Indonesia Yang kalau misalnya dia bikin konten dengan mudahnya Mendapatkan bahan-bahan untuk masak-masakan Indonesia Itu kebanyakan mereka tinggalin di daerah situ Kenapa kota Ansan itu dikenal sebagai foreigner town atau kotanya tempat tinggal orang asing Karena disananya itu banyak sekali pabrik-pabrik Jadi bisa dibilang katanya sih kalau disitu dibilang gongdan Gongdan itu kayak lingkungan pabrik ya Kalau di Indonesia tuh bisa dibilang kayak misalnya Cikarang ya Atau yang di Cipitung tuh ya Itu banyak kan pabrik-pabrik Terus disitu banyak lah orang-orang pekerja yang tinggal disitu juga Biar kerjanya tuh dekat Nah di kota Ansan juga sama Harap banyak pabrik-pabrik yang mempekerjakan orang asing Jadi banyak orang asing yang tinggal disitu juga Jadi jangan aneh Kalau banyak teman-teman di Indonesia Kalau bikin konten itu dengan mudahnya mendapatkan bahan-bahan makanan Indonesia dengan cepat dan gak perlu pakai e-ford kayak aku Karena aku tinggalnya kan jauh dari kota Ansan Ini aja aku dari tempat tinggalku ke kota Ansan itu dengan kendaraan sendiri itu ya Kalau gak macet Itu kurang lebih sekitar 1 jam setengah Kalau gak macet ya Tapi kalau macet bisa makan 2 jaman Soalnya kita ngelewatin tol Dimana tol itu tuh tempat keluar masuknya kontainer-kontainer Jadi di daerah situ tuh biangnya macet deh Kenapa aku hari ini mau ke kota Ansan? Karena aku mau ke restoran Indonesia Nah kebetulan restoran Indonesia itu milik temanku sendiri Teman lama banget teman sama-sama baru datang ke Korea Jadi sama-sama teman seperjuangan lah Nah dia tuh punya restoran di Indonesia disitu Jadi aku mau ke situ Itu-itu silaturahmi Itu-itu makan juga Temu-temen yang lain juga disana Teman pekerja juga Aku mah berteman sama siapa aja sih Kadang ya sama ibu-ibu make married Kadang sama pekerja Ya kalau kenal ya Kalau kenal ya kita suka janjian Walaupun gak sering-sering banget Ya kalau lagi sama teman Korea Teman Korea Kalau lagi sama teman kerja Ya teman kerja Ya pokoknya Sebisa mungkin Bisa beradaptasi sih Sebisa mungkin banyak teman Biar kalau susah banyak yang nolong Pak belum di negara orang ya Kita saudara jauh Jadi saudara kita yang ada disini Ya teman-teman kita sendiri Jadi kita harus pintar-pintar Jaga silaturahmi Walaupun terkandung orang banyak yang berpikir Aku tuh sombong Gak mau berteman dengan orang-orang Indonesia Itu salah banget Mungkin yang berpikir kayak gitu Karena mereka emang gak kenal aku Dan aku juga gak kenal mereka Dan tempat tinggal ini tuh berjauhan Cuman bisa lihat dari sospek doang Begitu guys Kita lanjutin ke jalanan yuk Go go Ini kalau misalnya GPS Aku bunyi kayak gini nih guys ya Tandanya di depan itu ada kamera Kita harus mengurangi kecepatan Kalau gak pengen kejepret Terus akhirnya melayang dari surat denda Nah kalau udah gak bunyi Tandanya aku udah mengurangi kecepatan Atau 3 kilo sebelumnya Kita tuh dari jangka 5 atau 3 kilo itu Sudah harus mengurangi kecepatan Nah disini tuh kecepatan 80 gitu loh Dan ternyata benar Di depan itu ada kamera Kamera untuk mendeteksi kecepatan Jadi kita harus jalannya pelan Jadi di Korea itu gak perlu polisi Untuk ngejar-ngejar para pengendara yang bandel Jadi cukup diselipin aja CCTV atau kamera dimana-mana Kalau bandel tuh kejepret Terus melayang dari surat denda Kita nanti di denda berapa-berapa Semoga bermanfaat ya Infonya Buat kalian yang udah tahu Ya anggap aja Ini pemberitahuan buat teman-teman Yang belum tahu Oh hari ini cuacanya cerah banget Seneng di aku Hari ini lumayan cuacanya cerah banget Gak dingin gak panas ya Eh dingin deng Ini karena aku di dalam kali ya Aku ngerasain itu kayak gak dingin ya Dan aku pake jaket Pake kemeja Pake daleman Jadi keliatannya gak dingin Nah sekarang aku udah mau keluar dari Perbatasan antara Soul dan Kotak aja Terus yang buat kalian Mungkin yang pernah ke Korea Terus diajak jalan-jalannya Ke perbatasan korut ya Pasti dia naik busnya lewat sini Karena cuma lewat sini Jalanan lainnya gak ada Kalau dilihat di sebelah kanan itu Itu kan banyak Ya gak kelihatan sih ya Kalau ada dari kamera Di sebelah kanan itu Sebenernya banyak pager-pager Yang dikawatin Kayak kawat-kawat paku gitu ya Kalau keluar dari situ kan hanggang Tapi hanggangnya itu masih hanggang Yang arah Paju ya Sementara Paju itu kan dikenal dengan Perbatasan Korea Utara Jadi kenapa dipagerin sampai Sedemikian rupa itu Agar tidak ada terjadinya Orang kabur dari Korea Utara Banyak yang kabur guys Orang Korea itu Ke Korea Selatan Karena mereka ingin hidup aman dan nyaman Kalau lurus itu Seoul Kalau ketanang itu Ke Incheon Ke Anshan Ke Anyang Ke Tungpo Ke Yongin Ke kota-kota yang masih satu provinsi sama kita Gyeonggi-do Nah di bawah ini adalah Hunt River Cuman Ini jembatan yang lewatin Hunt River ya guys Cuman gak bisa ngasih tau Harus gak bisa merubah kamera Suasanya tol Korea Di hari minggu Ini kalau kalian lihat di jalanan ini Ada lain warna biru Ini tandanya jalur high pass Jadi kita gak perlu ngeluarin uang cash Kita cukup bayar Pia Credit card Atau timoni Atau apalah Yang Ibaratnya kartunya itu Udah terdaftar High pass Jadi kita tinggal lewat Secara otomatis terbayarkan Oke Let's go Bing dong Nih bunyi Tuh Dia ngasih tau GPSnya Bayarnya berapa Katanya cuma bayar Gubegon Atau 900 Won Aku udah sampe di Anshan guys Udah sampe Itu cuma gak ada parkiran Penuh banget parkirannya Ini lagi nunggu Lagi baris Kalau ada yang keluar dari parkiran Mobil baru kita bisa masuk satu-satu Nah karena belum ada yang keluar Aku jadi nunggu di depan Pintu Portalnya itu Disini tuh susah parkirannya Karena emang padat penduduk sih Kalian mau liat gak aku nungguinnya gimana Oke guys aku udah sampe di Anshan Lagi di perjalanan menuju ke restorannya Aku udah ketemu sama temanku Mas Ari Udah lama gak ketemu Mas Ari Ya kurang lebih Berapa purnama ya Tiga purnama lah kita gak ketemu ya mas Dari SD Dari SD Iya dia yang nemenin aku Buat kesitu Soalnya dia Tau banget Daerah Anshan Dibanding aku Aku sengaja sih Minta tolong Nama Mas Ari Maksudnya dia biar jadi Kameramenku Gak apa-apa ya mas ya Gak apa-apa Yang penting cocok bayarannya gitu kan Cocok bayarannya Iya dong Emang bayaran kamu berapa Per jam biasanya Per jam dibayar berapa ya kok Saya dibayar dengan kebahagiaan Jijik banget Emang lu selama ini gak bahagia Senyuman serta kebahagiaan itu menurut gue udah cukup Tuh mulai deh guys Biasa eh Dia tuh raja gombal di Korea guys Uang juga kalau Tidak ada senyuman dan kebahagiaan Sama aja Kita udah mau masukin Ke jalan Multiculture nih ya Guys Ini terongnya mengkilat amat Seribuan kan tuh Nah ini yang dinamakan Damunagori Atau Multiculture Street Disini tuh banyak banget Warung-warung Atau toko-toko Asia Yang menjual berbagai Keperluan Atau bahan-bahan makanan Untuk orang-orang asing Dari berbagai negara Dari yuk kita lihat Nih ada warung sederhana Ada duren guys Ada duren tuh Ada berondong Eh gerondong Gerondong Juga gerondong juga Di Indonesia juga ada gerondong Ini juga ada gerondong Oh kamu berondong ya mas ya Ketemu orang Indonesia juga Enyah Gue ngomong gerondong Yang merasa berondong Langsung tunjuk tangan Itu ada India Nepal Food Ada Global Remittance Center Ada yang jual ayam Pokoknya macem-macem deh disini Yang dijual di pasar kayak gini guys 39 ribuan Obral nih di obral guys Ini 4 ribu 4 ribu 4 ribu Disini juga ada jual kayak man to man juga 12 ribu Kemeja 7 ribuan Jaket musim dingin 49 ribuan Wah murah-murah ya Jaketnya lagi di obral 19 ribu 900 Ininya anget gak Ya worth it lah ya Harganya murah Ada yang jual panci-panci Penggorengan 5 ribuan gak sini Kalau di jalan multikultur ini Di Ansan ini murah-murah Cuman ya gitu ya Kualitasnya kita gak tau ya guys Ya setidaknya sesuai lah ya Jual murah 19 ribuan Di atas ada warung indonesia lagi guys Namanya rindu apa mas Rindu kamu ya Rindu kamu Rindu alam Sekarang aku mau ngasih tau juga Perumahan penduduk yang ada disini Dia sama sih Tetep kayak apartemen Kayak villa juga Karena padat penduduk Jadi parkirannya juga Kayaknya berantakan gitu loh guys Kalian mau liat gak Jadi kayak gini tuh keadaannya Bentuk gedungnya itu Asalnya 4 sampai 5 lantai Disini dibilangnya villa Atau one room ya Tempat-tempat one room Yang ngontrak bisa bulanan Atau tahunan Jadi tuh parkirnya tuh asal gitu loh Terus di atasnya tuh banyak kabel-kabel listrik Oke Yuk kita langsung ke restoran temanku Yuk udah deket kok Jemur di luar no Baru ini ngeliatnya Laper banget Udah sampe di depan restoran temanku Nama restorannya Royal Dia di lantai 2 sama 3 Tuh Ada prasmanan Sama bakar-bakaran daging Mbak Bergu juga Ada prasmanan sama bakar-bakaran daging Mbak Bergu juga Jadi buat temen-temen Indonesia yang ulang tahun Atau ada acara spekial Dekahan atau apa Disini juga bisa pesen tumpeng Tuh Menjadikan nasi tumpeng untuk ulta Perbisaan, pagi hidupan, cukur dan macam-macam ini Temen gue keren ya Kok seperti ini? Buat parang bubar Oh buat parang bubar Leleng dulu Nah kalau yang lantai 2 ini khusus untuk Bakar-bakaran daging dan prasmanan Jadi makanan Indonesia sama Korea jadi satu disini Ini ada apa ini? Daging ini Kan baum bakaran daging nggak? Boleh Ada sate Ya kita ngambil bakso Oh kita coba makan bakso nya dulu ini dia pakai cukanya cukah beneran sih bukan cukah yang lemon itu loh soalnya suka gitu ya guys ya kita tuh pengen masakan di Indonesia udah kepengen mah terus pas nyampe warung kadang rasanya itu enggak ada aja yang kurang gitu tapi ini enak ini loh guys temenku temenku dari jaman kapan nih dari jaman pahala ini yang punya yang punya temenku biar kabarnya yang lain menengar dia menengar dia minta jamunya dong jamunya apa sih belayang kasih sayang kayaknya kerja nya dimana sih di con soalnya makan disini kan harus berdua ya harus rame-rame aku takut kesepian tauhu isi tauhu isi tauhu isi sama tempe mendoan sambil nungguin satenya mateng kita makan tauhu isi dulu ya jadi temenku itu namanya sugeci dia tuh dulu tinggalnya gak jauh dari aku dulu aku baru-baru dateng ke korea dia anaknya satu aku dua anaknya dia itu beda tiga tahun sama anakku si sugin dulu kalau main sama sugin loh aku kecil dulu juga suka titip-titipkan anak karena remain itu sama-sama belajar bahasa korea bareng aku kan bercakup uber deh gua mas hari lagi berantem sama sate lu sate kalo dilepasin kayak gitu bukan sate dong biar merata matangnya kan kalau gua makannya langsung dari terus ngambut gini hilang susuk gitu abis gini kan enak kamu kalau manggil aku ibu-ibu ibumul emang umurmu sama aku beda jauh apa kamu umurnya berapa sih 34 masih mudahan kamu hahaha iya mudahan aku deh lu kenapa manggil gua ibu-ibu aja iya biar terasa dekat aja dengan ibu hahaha gelok ibu makan bareng yang punya keajak makan bareng hahaha dibayarin ya hahaha yang bayarin dibayarin dibayarin aku yang mau ditransit aku disini kalo mau dibayarin juga gak disini hahaha iya kalo dia ngelokal ini gak mau guys ada ceker tapi cekernya gak pake tulang bok itu ceker pedas aku cuma ngambil dua sih sepasang kiri sama kanan ini kiri apa kanan ya kiri gila bos hahaha itu iri hahaha 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 sampe 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 hehehe kamu coba yang sama satu ini aku bawa ambil dua satuan maksudnya ini juga daging satuan padahal boleh makan sepuas tuh kenapa sih kita kenapa sih kita kenapa sih kita Oh pedes Tapi kenapa enggak ada sederhana? Oh pedes Aduh Aduh pedes Cekernya ternyata pedes banget Ya gerak di hidung Gila Nah kita coba ala korea Setelah ya Kacau Gila Gila Kacau Kalo ginian tuh kalo gak pake bawang putih kurang asid Para bintang bintang Disediain ini lemon tea nih Makasih Kayak bertamu kita juga ya Udah bertamu Kayak tamu tetangga lama Oke guys Waktunya kita pulang Jangan lupa pake masker Jangan lupa bayar Makasih ya Sampai ketemu lagi Bye 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 Bye